Dalam proses rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan di Kota Jambi, Pemkom menajunkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para petugas PPK dan KPPS. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Baru pada Jumat malam, tim dokter terlihat mulai melakukan pengecekan kepada sejumlah penjelenggara pemilu yang sedang bertugas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin banyaknya penjelenggara pemilu yang sakit akibat kelelahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yudianti, mengatakan, sesuai instruksi wali kota, selain melakukan pemeriksaan kesehatan, Dinkes juga memberikan vitamin kepada para petugas yang mengalami kelelahan biasa. Sedangkan untuk petugas yang terindikasi mengalami gengguan kesehatan berat, mendapatkan obat untuk pemulihan. Sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota tanggal 23 April, bahwa kami menurunkan tim 20 puskesmas untuk 11 kecamatan terkait dengan KPPS. Jadi hasil yang kita dapat, ini salah satu karena faktor kelelahan, ada juga yang... Ketua Panwas Jam Kota Baru, Arpandi, mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan kebijakan pemerintah kota Jambi yang menerjunkan tim dokter. Selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan ini, Arpandi mengaku penjelenggara pemilu harus bekerja hingga pukul 1 dini hari. Dari data KPU Kota Jambi, sejauh ini telah terdata tujuh orang anggota KPPS yang sakit akibat kelelahan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Selain itu ada satu orang dari anggota Linmas TPS yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Azam Asmi, Jambi TV